Saya dengar itu kalau misalnya ada acara 5 tahunan itu bisa digambarkan kita-kita seperti apa? Kalau untuk acara 5 tahunan dia diadakan setiap 5 tahun sekali Semua itu dari semua etnis burangasi dari Ambon, dari Maluku, dari OBI, dari Lasalimu Dari Pasar Wajo juga yang di Melosa, yang di Lakisi Semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtuber di mana saja yang anda berada Saya sekarang ada di kompleks Baruga Burangasi Nah saya bersama sahabat saya Assalamualaikum Mas Jumat Waalaikumsalam Alhamdulillah Wih lama tidak ketemu kita ini Karena kita ini sudah menjadi warga desa Burangasi Rumbia Jadi kita insya Allah kita akan membangun dulu desa Burangasi Rumbia Baru kita bisa merantau lagi Mencari lagi yang lebih baik ke depannya Jadi saya ketika berada di Baruga Burangasi ini Betapa luasnya hatiku Betapa besarnya jiwaku berada disini Suatu kebanggaan juga sebenarnya buat saya Di Burangasi ini memang ketika kita berada di Baruga ini yang saya rasakan itu Jiwaku dia besar Kayak alam semesta ini Kita dari sini kita melihat kayak besar sekali Kenapa bisa begitu ya Mungkin Burangasi ini kan artinya mungkin tidak banyak yang tahu tentang Burangasi Mudah-mudahan dengan kehadiran Mas For Real Bisa membuat Burangasi juga bisa dilirik Dari luar sana Dari bau-bau ataupun dari sekitarnya Karena disini juga ada wisata yang mungkin banyak juga yang datang Udang Merah Dan masih banyak yang belum tahu tentang itu Termasuk Mercusuar Mercusuar Ada memang itu hal-hal yang mesti kita eksplor Hal-hal yang mesti kita banggakan ya Tapi kan secara pribadi ketika berada disini itu besar juga Kebesar hatiku Alhamdulillah Kayak semacam alam semesta ini Mungkin itulah panggilan leluhur ya Mungkin jiwa-jiwa Pejuang kan artinya Bisa dipanggil disini Insya Allah Dan bisa membawa berkah Burangasi dan buat Mas For Real sendiri Buat saya juga Artinya itu yang saya rasakan sebenarnya Mas Junit Nah kebetulan Mas Junit kan berada ini kampungnya Mas Junit ini Saya kebetulan kesini Kemudian telepon Mas Junit Jam berapa tadi? Jam Tiga Jam-jam tiga sore Tiba-tiba di Burangasi Mas Junit dimana posisi? Di kampung Wah cocok ya Saya mau meluncur ke sana Dan ini kan tidak direncanakan juga sih Tapi ya Kita coba poja-poja juga soal ini Karena memang itu yang saya rasakan Mas Alhamdulillah Artinya saya juga kenapa Ketika berada di Baru Keburangasi Kan sudah beberapa kali saya datang kesini Banyak hal yang mesti saya Mungkin saya tidak ceritakan disini Tapi ada hal-hal spiritual yang saya bisa rasakan disini Dan sangat luar biasa Itulah yang dirasakan banyak orang Ketika Burangasi ini pertama kali diinja Dia harus merasakan yang kedua kalinya Dan saya tidak tahu ada apa yang di Burangasi ini Tapi Itulah yang terjadi Pak Mas For Real Bagaimana Kameramin? Sama kan? Kameramin sudah jempol ini Biasanya sih begitu Dan saya kan beberapa kali kesini Memang ya Artinya itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Mas Karena Ya kita coja-coja disini Sama Mas Junit Ya saya hanya bisa bilang seperti itu Apapun yang terjadi Apapun yang saya rasakan hari ini Biarlah menjadi rahasia Karena memang ketika melihat sejarah masa lalu Burangasi itu adalah tempat Dimana Seh Abdul Wahid Nah Pertama kali Menginjakan kaki di Burangasi Tanah Burangasi ini Bagaimana ya Bisa diceritakan sedikit saja Saya juga tidak terlalu banyak bercerita Tapi secara singkatnya ya Ketika Pertama kali Seh Abdul Wahid Mendarat itu di Rampea Pantai Rampea Terus Ke Liwu Di atas Nah terus dia menyebarkan Agama Islam Siar Islam Siar Islam Yang ada di Tanah Buton Sebelum ke Keraton itu Beliau Singgah Pertama kali Menyiarkan Syariat Islam itu disini Nanti terakhirnya ada Di Batu Puaro Di Batu Puaro yang dimamil itu Nah disana beliau Menurut Kisah Konon kisahnya Menghilang sambil Puaro Di depan Buton Sudah saatnya Jadi Burangasih sama Keraton itu punya cerita Dan punya kaitan yang Memang Tidak bisa kita ceritakan Lebih dalam lagi Iya artinya Saya juga Sangat Bahagia berada disini Makasih Mas Junit Saya juga Merasa Berterima kasih Dan bersyukur Artinya saya punya Kampung ini sudah Dikunjungi oleh Saudara Foril Dan Mas Sabar Mas sabar Namanya sabar ini Saya punya kameram Iya Alhamdulillah Biar diekspor namanya Mas Nanti di Apa namanya Nanti di Di sensor Burangasih Sepertinya lah Wujud Burangasih Iya indah lah Artinya dari Iya Ketika kita berada di Baruga Kan kita langsung nampak Semua desa Burangasih Ada berapa desa disini Burangasih itu ada dua Dua desa Burangasih Rumbia Dan Burangasih Burangasih Gimana Burangasih Sebenarnya satu desa Tapi karena Kalau untuk budaya Kita satu Tapi untuk administrasi Kita dua Ini desa Burangasih Rumbia Dan di sebelah itu Burangasih Kalau toko adatnya Satu Satu semua Berada di Saya dengar itu Kalau misalnya Ada acara Lima tahunan itu Bisa digambarkan Kira-kira seperti apa Kalau untuk acara Lima tahunan Dia diadakan Setiap Lima tahun Sekali Semua itu dari Semua etnis Burangasih Dari Ambon Dari Maluku Dari Obi Dari Lasalimu Dari Pasarwajo juga Yang di Pasarwajo Yang di Lakisi Semua Semua etnis Burangasih Yang mempunyai Turunan Burangasih Semua insya Allah Akan bertemu di Desa Burangasih Disini Baruga ini Itulah kehebatannya Burangasih Walaupun Berpencar di mana-mana Tapi tetap satu Namanya Burangasih Yang di Saragi juga ya Saragi juga Jadi untuk diketahui Sahabat youtuber semua Bahwasannya Di Etnis Burangasih ini Tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Butonan Bahkan di Indonesia Timur Dan atau Indonesia Barat Kebetulan Pak Man saya juga Menikah sama Orang Burangasih Sepupu saya juga Menikah di Burangasih Mas Hayatul Halo mas Hayatul yang punya Tamaimu komputer Nah beliau itu Sepupu saya Menikah juga sama orang disini Harapannya saya juga bisa Bisa Apa namanya Bisa Ketemu Bisa ketemu apa Hayatul Supaya juga dia Iya Mudah-mudahan Bisa dia Menemukan jodoh ya Disini Kita doakan ya Amin Amin Ya Jadi memang Ketika Saya memang selalu Selalu ulang-ulang itu Marni kenapa ya Jiwaku itu udah besar Kalau udah disini Kenapa Saya juga bingung itu Mungkin Ada panggilan leluhur Walau Ya itulah Artinya Secara sepitu Hanya saya bisa rasakan ya Tapi ini kan kita dokumentasikan Itu memang Saya katakan tadi Burangasih itu Kalau baru satu kali itu Pengen dua kali Dan pengen lagi Itulah Burangasih Ada daya Ada daya Tarik tersendiri Tarik dalam jiwaku Untuk kesini terus Dan memang Alhamdulillah ada kita mas Alhamdulillah Jadi bisa ketemu mas Junir disini Sangat luar biasa Dan biasanya kan kita di bau-bau Kita soan di Biasanya kita ke makamnya Mokobadiana Biasanya juga kita ke makam Kita siarahin makam lah Di sana Nah itulah Kira-kira ada yang bisa disampaikan Untuk kita semua Pesan saya Kalau ada waktu Marilah kita berkunjung ke Burangasih Supaya kita tahu juga Seperti apa situasi yang ada Di desa Burangasih ini Iya Jadi buat sahabat youtuber semua Yang ingin ke Burangasih Bisa langsung kesini saja Dia di Kecamatan Lapuan Dewa Kampung paling ujung Ujung-ujungnya aspal Butang selatan Paling ujung Ujung selatan paling ujung Nah Disini Ada banyak hal yang bisa Di eksplor Kayak misalnya tadi Beberapa poin wisata Tempat-tempat wisata Yang luar biasa Kalau kita mampu Mengeksplor secara keseluruhan Kemudian ada juga Atraksi budaya Kayak misalnya Pesta Panen Ataupun Pesta Adat ya Itu bulan 10 Biasanya 11 Bulan 11 ya Dan itu memang Satu Satu Tahun sekali Yang paling ramai itu 5 tahun sekali Nah itu seluruh etnis Semua berkumpul disini Seluruh yang memiliki Darah Burangasih Datang disini Dan luar biasa itu Itu yang membuat saya Sangat Berbahagia dan bergembira Wih Lama juga saya Ngobrol kira-kira ini Bukan kamera min Luar biasa Sip Oh lanjut Oh lanjut Iya Sebetulnya sudah sore Baru Semakin sore Kayaknya Suasana Suasana semakin Apa ya istilahnya ya Dingin juga Mulai saya rasa dingin Puncak ini Puncak ini Iya puncak Puncak apa namanya Ini namanya puncak Burangasih Burangasih ya Barungkah Nah biasanya itu saya di Anu Kabarakatino Topo Maikwawi Itu itu luar biasa itu Saya dikasih tau Para billah itu Para billah Kemudian Ada yang paling penting Yang Yang apa Sahabat youtuber Pilih ketahui bahwa Disini Di benteng topo ya Istilahnya Iya benteng topo Ada Benteng libu Ada Tempat sholat Pertama kali Saya abdul wahir Kalau kita kesana Memang Butuh waktu juga sih Butuh waktu Tapi karena kita sini Sudah sore Mungkin kita ceritakan saja Di sana itu Ada batu Ketika saat itu Di atas batu dia Tempat sholatnya Sekabdu wahid itu Di atas batu Batu Luar biasa Jadi semua itu kelihatan Dari atas pun Dari Semua itu memancar Sampai di Bahari sana Sampai di tira Masya Allah Luar biasa Memang burangasih nih Di atas semua Ya itulah Keunikan dia juga Dan Saya sangat bahagia Sekali bisa berada Di sini mas Alhamdulillah Tapi mas Saya sering ulang-ulang Itu Kenapa ya Saya juga merasa Ya itulah Hanya Saya dan Allah Ta'ala Yang bisa Tahu perasaanku ini Oke Sampai disini dulu Kita koja-koja Bareng mas Junit Terima kasih mas Alhamdulillah Saya yang mengucapkan Banyak terima kasih Jadi kita ini Teman-teman Mas Junit ini Sudah sering masuk Di channel saya Kali ini Saya berada di kampungnya Dan kita koja-koja lagi disini Oke Jangan lupa Tetap like Comment dan subscribe disini Salam Warga Burangasih Untuk semua yang Etnis Burangasih Salam dari Burangasih Tetap menjaga persatuan Amin Amin Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asik Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati selamat menikmati